Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa bihi nasda'in Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yaqulu tabaraka wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanur rajim Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun Wa qala ta'ala Iqra' bismi rabbika alladhi khalak Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Wa man yuridillahu bihi khayran Yufaqihu fiddin Fa innal anbiya'a La yu'arithuna dinaran waladhirhaman Wa innama warrathul ilma Fa man akhadahu Faqad akhada bihaddin wafir Aukamaqala sallallahu alaihi wa sallam Yang Allah muliakan Kau muslimin dan muslimat Yama'ah Masjid Al-Muttaqid Ikhwan dan akhwat fiillah Matta'anallah wa iya'kum Bisihati wal afiah Semoga selalu Allah berikan Kesehatan, keafiatan Dimudahkan Dalam segala urusannya Dan selalu dirimpahkan Oleh Allah keberkahan Pada hartanya Pada kesehatannya Pada keluarganya Pada usahanya Pada umurnya Sehingga Selalu Bertambah dalam kebaikan Di dunia dan akhirat Amin Ya Rabbil Alamin Pertama-tama Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebagai Bentuk rasa syukur Kita yang mendalam Kepada Allah Yang telah menitipkan Amat banyak Nikmatnya Kepada kita Sekaligus juga Puja dan puji Yang kita panjatkan Kepadanya Salawat dan salam Semoga selalu Allah curahkan Kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa adaihi wasallam Juga Kepada keluarga Sohabat Dan pengikut beliau Sepanjang zaman Usi nafsi wa iya'kum Bitaqwallah Jamaah rahimahkumullah Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan Oleh imam At-Tirmizi Dan beliau mengatakan Hadis ini adalah Hasanun sahih Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Qabshah Al-Anmari Dia mendengar Rasul Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ujar Nabi Innamad dunia Li arba'ati nafar Abdin razaqahullahu Malan wa ilma Fahwa yattaqi Fihi rabbah Wa yassilu Fihi rahimah Wa ya'lamu Anna lillahi Fihi haqqa Fahada Bi afdalil manazir Ujar Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di dunia ini Terdapat Ada empat Kelompok manusia Ada empat Macam manusia Yang pertama Adalah Seorang hamba Allah kasih Dia harta Dan Allah Berikan dia Ilmu Harta Dan ilmu Maka Harta Di tangan Orang yang Berilmu Fahwa Yattaqifihi Rabbah Selalu Menjunjung Tinggi Nilai ketakwaan Pada harta tersebut Dan harta Menjadi Wasilah Atau sarana Dia Untuk Meningkatkan Kualitas ketakwaannya Kepada Allah Wa yassilu Fihi rahimah Harta Di tangan Orang yang Berilmu Dia jadikan Sebagai Sarana Untuk Untuk Mempererat Persaudaraan Hubungan Silaturahim Dia gunakan Untuk Mendamaikan Yang bertikai Dia gunakan Untuk Menyatukan Yang terpisah Dengan Hartanya Di tangan Orang yang Berilmu Dan orang Yang berilmu Selalu sadar Bahwa pada Hartanya tersebut Terdapat Hak Allah Maka Dia pun Tidak Melupakannya Orang yang Seperti ini Ujar Nabi Dari sekian Kedudukan Dan tingkatan Maka inilah Orang yang Paling Baik Derajatnya Kedudukannya Dikasih Harta Dan Berbekal Dengan Ilmu Sementara Yang kedua Yang kedua Seorang Hamba Allah Kasih Dia ilmu Namun Allah Tidak Memberikan Dia harta Tapi Allah Kasih Dia ilmu Orang Yang Seperti ini Hanya Perlu Ketulusan Dalam Cita-cita Dan Keinginan Niat Meskipun Tidak Punya Harta Tapi Dia punya Ilmu Maka ilmunya Maka ilmunya Akan Menuntun Dia Untuk Selalu Punya Gagasan Punya Pikiran Punya Keinginan Yang Mulia Dan Sejauh Niatnya Itu Tulus Sehingga Sehingga Yang Yang ada Dalam Pikirannya Seandainya Aku Punya Harta Aku Tidak Akan Mau Kalah Dengan Orang Yang Pertama Yang Dikasih Harta Dan Dikasih Ilmu Sampaikan Gagasan 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 Yang Mulia Jadi Tidak Kalah Bersaing Dengan Orang Yang Punya Harta Dan Punya Ilmu Itu Yang Kedua Levelnya Sama Yang Yang Ketiga Yang Ketiga Allah Kasih Harta Tapi Allah Tidak Kasih Dia Ilmu Maka Harta Di Tangan Orang Yang Jahil Kekayaan Di Tangan Orang Yang Tidak Berilmu Maka Harta Itu Malah Akan Membuat Ia Semakin Terpuruk Bukannya Bertakwa Kepada Allah Malah Membuat Dia Semakin Jauh Dari Allah Seandainya Dia Berilmu Harta Digunakan Untuk Menyatukan Yang Terpisah Mendamaikan Yang Bertikai Tapi Malah Harta Di Tangan Orang Yang Jahil Yang Tadi Orang Adam Yang Tadi Orang Anteng Dia Bikin Masalah Bikin Ulah Dengan Hartanya Dan Dia Tidak Pernah Menyadari Bahwa Pada Harta Tersebut Ada Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Tidak Pernah Peduli Dengan Hak Tersebut Maka Orang Seperti Ini Fahada Dari Sekian Derajat Kedudukan Maka Inilah Orang Yang Paling Buruk Kedudukannya Di sisi Allah Kaya Tapi Tidak Tertarik Dengan Ilmu Apalagi Punya Prinsip Hidup Kurang Sekolah Kan Tujuannya Supaya Begawi Begawi Supaya Dapat Harta Aku Sudah Bisi Harta Buat Apalagi Sekolah Sudah Tercapai Katanya Masih Terengiang Di telinga Ulun Ada Ucapan Seorang Anak Sudah Kita Belain Supaya Sekolah Berhenti Dijemput Dibujuk Turun Pada Akhirnya Kandas Tengah Jalan Dan Alasannya Sangat Sederhana Ulun Sekolah Kada Menjamin Juga Jadi Bos Kada Menjamin Juga Jadi Bos Jadi Akhirnya Kita Jawab Sekolah Kada Menjamin Jadi Bos Apalagi Kada Sekolah Apalagi Kada Sekolah Ibaratnya Begini Senakal Nakal Orang Yang Masih Berpendidikan Masih Ada Rem Apalagi Di tangannya Itu Potensi Yang Luar Biasa Seperti Harta Nah Nabi Menggambarkan Orang Kaya Tapi Tidak Berbekal Dengan Ilmu Pengetahuan Kekayaannya Hanya Hanya Menghancurkannya Bahkan Berimbas Terhadap Orang Lain Berimbas Terhadap Orang Lain Ini Yang Ketiga Sedangkan Yang Keempat Yang Keempat Lebih Parah Lagi Sudah Tidak Tertarik Dengan Ilmu Sehingga Gagasan Gagasannya Dengan Kebodohannya Apa Yang Dia Cita Citakan Seandainya Aku Punya Harta Aku Tidak Mau Kalah Dengan Orang Yang Ketiga Maka Orang Yang Keempat Ini Dengan Niat Dan Gagasan Seperti Itu Maka Dosanya Sama Dengan Orang Yang Ketiga Sama Sama Rendah Derajatnya Di Sisi Allah Hadis Seriwat Imam At-Tirmizi Yang Mengatakan Hadisun Hassanun Sahihun Nah Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Perhatikan Yang Pertama Harta Dan Ilmu Yang Kedua Ilmu Tanpa Harta Dua Duanya Masih Bersaing Kemudian Yang Ketiga Harta Tanpa Tanpa Ilmu Yang Keempat Tanpa Ilmu Tanpa Harta Juga Sama-sama Bersaing Bersaing Dalam Hal Punya Kedudukan Yang Begitu Sangat Hina Dimatua Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaannya Kita Masuk Nang Mana Itu Pertanyaannya Kita Masuk Nang Mana Kalau Dikategorikan Kita Punya Harta Kayaknya Semua Orang Aku Miskin Tapi Setidaknya Meskipun Allah Tidak Memberikan Kita Harta Sebanyak Orang Di Mata Kita Kita Masih Punya Peluang Untuk Menjadi Mulia Dengan Ilmu Dan Ilmu Yang Paling Mulia Itu Salah Satu Ukurannya Adalah Samaroh Hasil Dari Ilmu Tersebut Ketika Manfaatnya Lebih Luas Berarti Ilmu Tersebut Lebih Mulia Ketika Manfaatnya Lebih Lama Maka Berarti Dia Lebih Mulia Ketika Manfaatnya Tidak Sesaat Maka Berarti Ilmu Tersebut Tingkatan Kemuliaannya Jauh Lebih Tinggi Dan Nabi Hanya Memberikan Sebuah Isyarat Yang Universal Agar Kemudian Kita Yang Memahaminya Dan Menjabarkannya Secara Dalam Dan Luas Apa Ujar Nabi Dalam Sebuah Hadis Tentang Fahala Yang Mengalir Walaupun Orang Sudah Wafat Salah Satunya Dari Tiga Amalan Tersebut Adalah Ilmun Yunta Fa'ubih Ilmu Yang Bermampaat Dan Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Di Dalam Bukunya Ayuhal Walad Beliau Menjelaskan Ukuran Ilmu Yang Bermampaat Itu Apa Kata Kata Beliau Ilmu Yang Membuat Engkau Itu Semakin Takut Kepada Allah Ilmu Yang Semakin Meningkatkan Ketakwaan Mu Kepada Allah Termasuk Dalam Hadis Yang Tadi Kita Dengarkan Sama Sama Dengan Ilmunya Maka Harta Yang Dia Pegang Dia Kelola Meningkatkan Kualitas Ketakwaannya Jadi Ilmu Yang Bermanfaat Itu Adalah Ilmu Yang Semakin Mendekatkan Engkau Kepada Allah Ilmu Yang Semakin Membuat Engkau Berhati-hati Bersikap Berbuat Agar Tidak Melakukan Perbuatan Durhaka Kepada Allah Ya Terserah Mau ilmu Apa Rasul Mengatakan Secara Umum Ilmun Yunta Fa'ubih Ilmu Yang Hari ini Kata Imam Ghazali Sebanyak Apapun Ilmu Yang Kau Miliki Hari Ini Kalau Tidak Mampu Menjauhkan Kamu Dari Maksiat Kepada Allah Sebanyak Apapun Seluas Apapun Ilmumu Saat Ini Kalau Tidak Mampu Menjauhkan Kamu Dari Maksiat Kepada Allah Ketahu Ilmu Tersebut Tidak Akan Menjauhkan Kamu Sejengkal Pun Kelak Di hari Kiamat Dari Neraka Jahannam Maka ilmu Yang Seperti itu Tidak Dapat Kita Banggakan Jadi ilmu Yang hari ini Seluas Apapun Maka Dia Wawasannya Tentang Ilmu Hadis Ilmu Tafsir Ilmu Akhlak Dan Sebagainya Seluas Apapun Tapi Ketika Belum Dan Tidak Mampu Menjauhkan Dari Berbuat Maksiat Kepada Allah Ilmu Tersebut Tidak Menjauhkan Kelak Pada Hari Kiamat Sejengkal Pun Dari Neraka Jahannam Bahkan Ancamannya Berat Orang Yang Paling Berat Siksanya Nanti Kelak Pada Hari Kiamat Orang Yang Punya Ilmu Tapi Ilmunya Tidak Bermanfaat Dan Mampuat Ilmu Terlihat Dari Samarah Hasil Dan Buah Dan Buahnya Adalah Amal Buahnya Amal Cuman Sebagaimana Tema Kita Antara Harta Dan Ilmu Kalau Kita Amati Di Tengah Tengah Masyarakat Kita Antara Orang Yang Allah Berikan Harta Dengan Orang Yang Allah Berikan Ilmu Itu Terdapat Persamaan Dan Terdapat Perbedaan Nanti Perbedaannya Setidaknya Ada Sepuluh Macam Ada Pun Persama Annya Yang Ulun Amati Bahwa Orang Kaya Itu Ada Yang Dia Bukan Pamer Tapi Terlihat Bahwa Dia Kaya Dari Penampilan Ada Orang Sugi Punya Harta Dan Terlihat Bahwa Dia Kaya Dari Penampilan Kita Tidak Mengatakan Dia Pamer Terlalu Berlebihan Nanti Bisa Di Identifikasi Dia Orang Berharta Itu Dari Penampilan Bilanya Bebaju Bermerek Jam Tangannya Pun Juga Ya Sekelas Rolek Apa Yang Ada Di Awaknya Itu Semuanya Branding Ada Orang Kaya Yang Seperti Itu Kelihatan Dari Penampilan Ada Orang Kaya Yang Seperti Seperti Itu Mungkin Karena Tahad Duz Bin Ni'mah Apapun Alasannya Kita Tidak Masuk Ke Wilayah Itu Yang Jelas Ada Orang Kaya Yang Terlihat Memang Dia Kaya Dari Penampilan Sarana Yang Dipakai Mobil Handphone Selalu Update Iphone Yang Berapa Sekarang Tau Kelihatan Tapi Ada Juga Orang Yang Berharta Yang Kaya Yang Love Profil Orang Tidak Menuga Kalau Dia Kaya Mungkin Kalau Beslawar Selalu Handap Bajinya Baju Baju Biasa Siapa Itu Bob Sadino Kalau Orang Kalau Tidak Kenal Ini Orang Biasa Malah Bisa Jadi Dikira Gember Tidak Hartanya Luar Biasa Termasuk Termasuk Yang Di Tulung Agung Yang Puluhan Miliar Mendanai Masjid Marbut Bangga Dengan Status Yang Marbut Sederhana Masjidnya Luar Biasa Mewah Puluhan Miliar Mendanai Siapa Pak Ya itulah Di Tulung Agung Masjid Al-Fatah Masjid Al-Fatah Ada Orang Kaya Tapi Penampilannya Kada Meyakinkan Bodi Orang Kaya Orang Orang Kenal Baru Tahu Bodi Memang Kaya Yang Enggak Kenal Malah Dikira Gember Maka Orang Berilmu Pun Juga Sama Seperti Itu Ada Yang Kelihatan Bahwa Dia Berilmu Dari Penampilan Jubahnya Panjang Sorbannya Besar Ada Yang Seperti Itu Terlihat Bahwa Dia Alim Dari Penampilan Dan Itu Tidak Salah Sebenarnya Walaupun Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pakaian Orang Alim Atau Ulama Dengan Orang Awam Biasa Itu Di zaman Nabi Gak Ada Perbedaan Di zaman Sahabat pun Juga Gak Ada Perbedaan Di zaman Tabiin pun Masih Belum Ada Perbedaan Turun Di masa Imam Asyafi'i Tepatnya Gagasan Salah Satu Murid Imam Abu Hanifah Kalau Kalau tidak Salah Kalau bukan Abu Yusuf Muhammad Bin Hasan Nilun Temukan Di dalam Kitab Al-Fathul Mubin Kitab Tentang Biografi Tokoh-tokoh Ulama Usul Fikih Jadi Salah Satu Murid Imam Abu Hanifah Yang Punya Gagasan Menyarankan Kepada Penguasa Untuk Menerbitkan Sebuah Kebijakan Bahwa Kalau Ulama Pakaiannya Begini Kalau Orang Biasa Maka Si Yogenya Tidak Meniru Pakaian Tersebut Dan Hal Tersebut Ketika Ulun Telusuri Tidak Terlepas Dari Unsur Politik Ada Juga Dan Juga Memudahkan Bagi Orang Awang Untuk Ketika Punya Masalah Dia Mau Bertanya Kemana Kalau Soal Hidung Kan Semuanya Mancung Sama-sama Mancung Janggut Tiba Janggut Juga Baju Jubah Memang Budaya Arab Seperti itu Maka Di salah Satu Kitab Klasik Menemukan Kitab At-Tahrir Itu Menyebutkan Bahwa Si Yogyanya Tidak Memakai Serban Warna Hijau Kecuali Para Ahlul Bait Atau Para Ulama Nah Ketika Para Ulama Ini Kaitannya Menyangkut Kemaslahatan Orang Awam Supaya Orang Awam Ketika Dia Punya Masalah Ingin Fakta Hukum Dia Mudah Nanyanya Kemana Oh Ini Punya Seragam Nah Sedangkan Ketika itu Hanya Para Habaib Nah Ini Ada Unsur Politik Terutama Pada Saat Pergeseran Dari Dinasti Abasiyah Pertama Kemudian Aba Umawiyah Lalu Runtuh Umawiyah Bangkiting Abasiyah Kedua Itu Kurang Lebih Di Abad Keempat Tahun 300 Hijriyah 300 Hijriyah Nah Bahkan Imam As-Safi'i Pun Pernah Terfitnah Itu Gara-gara Faktor Politik Ketika Imam As-Safi'i Berada Di Yaman Dengan Kecerdasannya Dengan Ilmunya Yang Luas Itu Membikin Ulama Setempat Reduk Lalu Ada Pihak-pihak Yang Tidak Suka Dengan Kehadiran Imam As-Safi'i Sehingga Difitnah Bahwa Ada Beberapa Orang Dari Alawiyin Diaman Dia Pemberontak Tapi Di Antara Beberapa Orang Tersebut Ada Satu Dia Tidak Pandai Main Pedang Tapi Penanya Lidahnya Lebih Tajam Daripada Pedang Lalu Dipitnah Imam As-Safi'i Datang Pasukan Dari Irak Menjemput Kalau kita Sekarang Densus 88 Jemput Dianggap Teroris Maka Diseretlah Imam As-Safi'i Sampai Ke Irak Diadili Dan Selain Imam As-Safi'i Semua Dieksekusi Hukumati Karena Diponis Terbukti Bersalah Sebagai Pemberontak Dan Ini Dari Alawiyin Karena Pada saat Berkuasa Dinastinya Dinasti Yang Lain Sedangkan Imam As-Safi'i Ini Atas Rekomendasi Dari Muhammad Bin Hasan Muridnya Imam Abu Hanifah Sekaligus Gurunya Imam Shafi'i Untuk Mengkaji Pemikiran Pemikiran Imam Abu Hanifah Akhirnya Atas Masukan Dari Muhammad Bin Hasan Yang Dekat Dengan Penguasa Maka Terbebaskanlah Imam As-Safi'i Karena Diponis Ternyata Terfitnah Nah Jadi Ada Unsur Ada Kemaslahatan Lalu Disebutkan Si Yogyanya Tidak mengenakan Serban Warna hijau Kecuali Farahabaib Dan Farah ulama Farahabaib Dan Farah ulama Nah Jamaah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Sejak saat itulah Kemudian Ulama ini Memiliki Ciri khas Masing-masing Termasuk Pakai serban Yang Bolangnya Buntutnya Keluar Sebelah Sini Ahli Ini Yang Gak ada Buntutnya Ini Menunjukkan Spesialisasinya Di bidang Ini Makanya Sorban-sorban Itu kan Beda-beda Itu awal Mulanya Menunjukkan Istilah kita Itu kan Disiplin ilmu Yang mereka Kuasai Yang mereka Kuasai Cuman Kita kan Kadang-kadang Ya ikut aja Sorban-sorban Juga kan Udah rame-rame Juga Padahal itu Kebijakannya Demikian Nah jadi Orang alim Itu Orang berilmu Itu Ada yang Terlihat Dari penampilan Ada yang Dia Penampilannya Sederhana Mungkin Kalau kita Melihat Kalau di Medsos Itu kan Kayak Gusbah Kadang-kadang Pakai PCC Miring Tapi Diperlukan Sekali Ilmunya Di beberapa Perguruan Tinggi Tentang Tafsir Al-Quran Luar biasa Ilmunya Tapi Penampilannya Biasa Orang Nggak Nyangka Kalau ini orang Ulama besar Atau yang sekarang Masih rame-rame Ini debatkan Kayak Guswafi Masalah Nasab Ba'alawi Itu Guswafi itu Keilmuannya Luar biasa Tapi Pakaiannya Kayak orang Biasa aja Kayak orang Biasa Jadi Orang berilmu pun Ada yang Terlihat Dari penampilan Ada yang Dia Penampilannya Sederhana Tapi Ilmunya Luar biasa Nah disitu Persamaannya Orang yang Punya Orang yang Berharta Dengan orang Yang berilmu Yang berbahaya itu Ilmunya Nggak ada Penampilannya Ulama Nah itu Yang berbahaya Itu yang Berbahaya tuh Dapatnya Anak orang Dikawininya Sudah Mobilnya Alfad Ganti-ganti Sekalian rentalan Karena dibayarinya Pulang Itu orang Yang tak punya Harta Tapi berpenampilan Kaya orang Kaya Begitu juga Yang paling Bahaya Itu ilmunya Nggak ada Tapi penampilannya Menunjukkan Seakan-akan Ilmunya Luas Ini yang Paling Bahaya Yang Paling Bahaya Nah itu Persamaan Ada pun Perbedaan Antara Ilmu Dan Harta Ketika Berkembang Isu Ketika Berkembang Isu Adanya Hadis Nabi S.A.W Yang Berbunyi Ali bin Abi Talib Berkata Rasulullah Bersabda Ini isu Bahwa diriwayatkan Begitu Aku adalah Kotanya Ilmu Dan untuk Masuk ke Kota itu Tentu Ada pintu Gerbang Dan gerbangnya Adalah Ali Nah ketika Berkembang Isu tersebut Orang-orang Khawarid Tidak terima Karena mereka Benci sekali Dengan Ali Tapi perlu Kita ketahui Riwayat tersebut Di kalangan Orang Syiah Dianggap Hadis Mutawatir Jadi kalau Orang-orang Syiah Menganggap Hadis Mutawatir Nabi Bersabda Ana Madinatul Ilmi Wa Aliyun Babuha Aku adalah Kotanya Ilmu Sedangkan Gerbang Dan pintunya Adalah Ali Badang siapa Yang pengen Masuk ke kota Tersebut Maka harus Melalui Ali Di kalangan Syiah Ini Hadis Mutawatir Tapi di Kalangan Sunni Ini memang Diperdebatkan Makanya Makanya Ulun Mengatakan Tadi Ketika Tersebar Berkembang Isu Artinya Pian Gak ada Perlu Protes Apa Derajat Hadis Ulun Dia Menggunakan Kata-kata Isu Kecuali Kalau Pian Siah Maka Pian Mengatakan Itu Mutawatir Nah Ketika Beredar Isu Tersebut Orang-orang Yang Benci Dengan Ali Ini Kebakaran Jenggot Istilah kita Meradang Hatinya Oh Itu Tidak Benar Lalu Mereka Merencarakan Sesuatu Kekumpulkan Orang-orang Senior Apa Kata Mereka Kita Buktikan Kita Utus Di antara Kita Sepuluh Orang Cerdas Dimana Sepuluh Orang Ini Bertanya Kepada Ali Kalau Dia Betul-betul Pintunya Ilmu Kita Bertanya Kepada Ali Pertanyaan Kita Sama Tapi Kalau Ali Mampu Menjawab Dengan Sepuluh Jawaban Yang Berbeda Kita Akui Kalau Isu Itu Bukan Isapan Jempol Ini Kisah Lulun Ambil Dari Kitab Sarah Us Puriah Jadi Bukan Kisah Bikinan Ulun Ulun Salin Di Kertas Karena Kalau Lulun Bawa Kitabnya Kenap Melihat Kitabnya Kuning Kitab Kuning Jadi Ulun Salin Di Kertas Lalu Yang Pertama Datang Bertanya Kepada Ali Ya Ali Wahai Afdolnya Mana Mulianya Harta Dan Ilmu Tentu Ilmu Kata Ali Apa Alasannya Kata Ali Al Al Ilmu Mirasul Anbiya Al 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 mengambil warisan tersebut, dia mengambil bagian yang sempurna hadisnya sahih jadi ujara Ali, alasannya ilmu itu adalah warisan para nabi sedangkan harta warisan korun warisan pir'aun warisan orang-orang yang tukat orang-orang yang zalim mana bagusnya warisan nabi dan warisan pir'aun nah itu, bulik yang pertama melapor, ulun dapat jawaban ini alasan kenapa ilmu lebih mulia daripada harta, jadi kata Ali ilmu itu warisan para nabi sedangkan harta kekayaan itu adalah warisan korun, warisan pir'aun makanya bila ada orang dapat harta patakan, harta karun tentu warisan nabi dengan warisan korun jauh lebih mulia warisan warisan nabi bahkan di dalam buku Tambihul Ghafilin Sayyidina Abu Hurairah itu pernah mungkin kalau sekarang dianggap orang ngeprank jadi pada saat orang rami bertransaksi di pasar masuk Sayyidina Abu Hurairah apa kata Sayyidina Abu Hurairah kenapa pian masih disini saja lagi itu raminya orang di masjid berbagi warisan nabi berbagi warisan raminya pian disini kadahan dakkah ini dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Imam Abu Raif Assamarkandi kenapa pian masih disini itu nabi berbagi warisan di masjid kadahan dakkah warisan nabi dalam asumsi orang yang di pasar harta benda mungkin emas perak dan sebagainya ramai mereka meninggalkan kesibukan di pasar sesampai di masjid mereka kecewa kecewanya tidak seperti ekspektasi yang mereka bayangkan dicarinya Abu Hurairah yang ini menustai kami bapadah nabi berbagi warisan di masjid mana kadada berbagi warisan lalu kata Abu Hurairah memangnya saat pian ke masjid kenapa pian dapati disana disana orang berzikir orang menuntut ilmu nah itu pang warisan nabi anak nama napian warisan nabi itu pang warisan nabi Ujah Abu Hurairah ini dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Imam Abu Raif Assamarkandi tentang mulianya il ilmu dan mulianya zikir nah lalu berangkat lagi yang kedua wahai Ali mana afdalnya ilmu dan harta tentu ilmu kata Ali apa alasannya kalau ilmu itu ilmu yang menjaga kamu tapi kalau harta kamu yang mesti menjaganya lain sudah jawabannya ilmu ilmu yang menjaga kamu agar kamu tidak melakukan hal yang salah sedangkan harta kamu yang harus susah payah menjaganya mana bagusnya tentu lebih afdal ilmu yang menjaga bulik yang kedua melapor ulang tadi jawaban ini dapat berangkat lagi yang ketiga ya Ali mana afdalnya ilmu dengan harta balil ilmu tentu ilmu yang lebih afdal daripada harta ma daliluh apa alasannya kalau ilmu itu lebih mulia dari harta apa ujar Ali li sahibil mali adun kathirun wa li sahibil ilmi sadiqun kathirun orang yang berharta itu biasanya makin banyak harta makin banyak musuh apalagi harta dapatnya dengan mengangkat tanah orang lah banyak musuh dengan cara menggusur rambun orang banyak musuh tapi orang yang punya ilmu itu akan banyak punya teman hakun banyak kawankah banyak musuh kah tiga sudah jawaban bulik melapor belum dapat jawaban ini tulak lagi yang keempat ya Ali mana afdalnya ilmu dan dan harta tentu ilmu apa alasannya wajar Ali ida sarafta minal mali fa innahu yang kusu wa ida sarafta minal ilmi fa innahu yazid harta bila nyobariakan berkurang ilmu bila nyobariakan bertambah paling kadang bertambah ingat bertambah berikit empat lainlah jawabannya bulik datang pulang yang kelima datang kelima wahai Ali yang ada sampai keinya nyambat sidin engken engken dan sebutan-sebutan yang kurang sedap tapi orang yang punya ilmu itu kalau disebut nyaman kedengarannya kayak pian aja biar tuh hapian ada nyaman menggiang ulun jol ada nyaman berarti ustad ya hantai nyaman juga kadang-kadang adanya sedikit yang terhormat dan sebagainya kalau orang baharta sekalipun pemurah malah kadang-kadang kadang orang jauh keluarga bunyinya sugih bezakat keurang kita kadang di badinya oh ternyata bujur lah jar dengaran keluarga keluarga duit kadang bersamaan itu bedanya orang punya ilmu dengan orang punya harta orang yang punya ilmu selalu neng nyaman kadang-kadang orang punya harta tapi yang nangkap aja pemurahnya adanya menyambat engket duit kadang-kadang kadang bakulat sampai bakulat kadang-kadang bakulat duit itu yang kelima jawaban Ali kemudian yang keenam apa alasannya memadahkan ilmu itu lebih mulia daripada harta apa ujar Ali Almanu yuhfadhu minasariti wal ilmu la yuhfadhu minasariti mun harta kau ada cuntan nurang lengah sedikit cuntan nurang ilmu ayuh guring nyanyak kada-kada mencuntannya dalam kepala kau lah mencuntan ilmu jakanya ada ada colokan presides yang kalau ada munah harta menang disimpan dengan rapi kan bisa dihack kurang anda aja dapat paket sekian giga tinggal oke sekalinya timbul datang tagihan pinjol sekalinya pinjaman online ini kan lagi rame nih masalah pinjaman judi online cuman nurang secara pribadi ini secara pribadi aja unek-unek pemerintah ya terutama melalui kementerian agama kemarin apa istilahnya menanam gerakan menanam seribu pohon lalu kami patungan penyuluh agama ini patungan 30 ribu seorang untuk membeli sebatang pohon penyuluh agama baik ASN maupun non-ASN 30 ribu seorang berkumpulan program menanam seribu pohon yang ulun pertanyakan yang kita tanam ini nah belum tentunya hidup yang nyata-nyata sekian ribu hektare dibabat habis di dalam sana yang nyata puluhan tahun yang nyata hidup ganal dibabat habis yang kita tanam yang nukar di pasar ahad belum tentunya hidup tapi yang nyata-nyata hidup sing ganalan berapa ribu hektare ditabang oleh perusahaan jadi terpikir belum seperti itu sama yang hanya-hanya ini juga kita mendukung supaya orang menghindari judi online lalu dibikin semacam pamplet apa itu diolahkan aplikasinya tinggal masukkan foto bahaya 7 bahaya judi online masing-masingnya kekawanan penyuluh menshare dan itu kan program yang malah instruksi dari menteri agama sebenarnya bagi udun sederhana situsnya aja diblokir ampiham sudah menyelesaikan masalah situsnya aja diblokir jadi kadang-kadang kalau lagi orang main jadi terkesan apa ya kadang menyelesaikan masalah kan gampang aja situsnya diblokir selesai sudah ada aku lagi orang judi online daripada kita bebuian untung jangan judi online jangan judi online tapi tetap dia pun Allahu alam ya baik jadi nengaran harta itu kalau dicuntan tapi kalau ilmu ayo siapa mencuntan biar mengaruhnya guring kalau dicuntan di kepala orang tapi ya munah harta jangankan teguring lengah sedikit ya selamat sudah lalu nang ketujuh bertakun apa alasannya kalau ilmu itu lebih afbol daripada harta apa ujar orang kaya jangan hendak menolong orang ini seorang yang hari kiamat harus bertanggung jawab atas harta tersebut sementara orang alim itu dalam beberapa riwayat termasuk pihak yang bisa memberi syafaat orang alim bisa memberi syafaat pertolongan kepada orang lain pada hari kiamat orang kaya jangankan hendak menolong orang ini seorang gen kutup-kutupan hati mempertanggung jawabkan apalagi dalam kitab atas kira ada riwayat menyebutkan dan dalam kitab-kitab lain juga disebutkan ini normalnya orang kaya yang masuk surga dengan orang miskin yang sama-sama masuk surga itu selisih jarak waktunya 500 tahun 500 tahun sama-sama masuk surga 500 tahun ini bukan 500 tahun di dunia 1000 tahun di dunia sama hanya sehari di sana 1000 tahun di dunia dalam surah Al-Hitamim Al-Sajadah di beberapa masjid kan ada bertempel di sini surah Al-Hitamim sejadah surah Dahar bahwa satu hari di sana itu lawasnya sama 1000 tahun di dunia jadi kalau ada hadis barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu bermampaat buat dia dunia dan akhirat satu bab saja maka fahalannya sama dengan orang beribadah siang malam siangnya puasa malam nyub tahajud selama 80 tahun itu masih kurang belum setengah harinya di sana masih terlalu sedikit 80 tahun itu sebenarnya kalau kita kita bandingkan di akhirat tapi kalau kita bandingkan di dunia muncul pertanyaan sampai garang umur seitu sampai bisi pahala 80 tahun kalau di dunia tapi kalau kita lihat di akhirat 1000 tahun di dunia baru satu hari di sana 80 tahun di dunia belum setengah harinya di sana masih terlalu sedikit itu gen fahala sebanyak 80 tahun itu itu bila kada dipotong dosa kada dipotong menzalimi orang kada dipotong hutang ini sebagainya masih kada cukup setengah hari di sana nah jadi orang yang punya harta dia dihisap sedangkan orang alim dia bisa nolong orang memberi syafaat tujuh jawaban berbeda sudah tapi jangan mempienah nang sugih hendak jadi orang miskin jangan nang mana sugih jadi orang alim nah itu nang bagus seperti hadis tadi riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Qabsah Al-Anmari nang ke delapan apa alasan pian memadahkan bahwa ilmu itu jauh lebih abdol daripada harta jadi alik al-maru yandari subitulil muksi wa murid zamani wal ilmu layan dari suwala yabla harta salawas-salawasnya hancur apalagi pian iphone 4-5 tahun harusnya di upgrade bila kata di upgrade kata kok lagi medsos gayanya aja nelfon kawa foto kawa tapi facebook kata kawa twitter kata kawa WA kata kawa paling enak bertampai aku bisa juga harus di upgrade harta nangka itu saking lawas dia akan hancur ini lampu aja kan jam nyalanya terbatas ada seribu jam bila yang sudah sampai seribu jam mati tapi kalau ilmu kata habis-habisnya semakin lawas kata habis-habisnya bahkan pian kalau kita bandingkan ilmu nang bujur-bujur ilmu bedanya dengan ilmu nang sudah berbau komersil bandingkan pian nang sekolah di pesantren lawan nang sekolah di umum sekolah di pesantren kitab tafsir nang dipakai datu bahari masih kau dipakai oleh buyutnya kata berubah tafsirnya ya ibn khasir ibn khasir tapi kalau sekolah umum nang sudah komersilnya piang jangankan nang bakas dipakai abah nang dipakai kakaknya sudah berubah kurikuru merdeka lah apalah berubah-ubah harus nukar karena sudah arahnya komersil padahal andakannya dihurupakan nang bab di muka diandak ke belakang itu juga dihurupakan ketika itu komersil dia tidak bertahan lawas tapi kalau betul-betul itu ilmu karena Allah ulun waktu awal mondok kitab nang ulun pakai mukhtasal jiddan belajar nahu itu itu nang dipakai oleh merina abah atau pekayan nang kertasnya itu harus begamat membuka belanya karas patah saking tuhannya sudah kau aja memakai kata menukar nah itu perbandingannya nah jadi harta itu selawas-selawasnya hancur kalau ilmu itu tetap dia akan bertahan yang ke sembilan ini waktu isa sudah sampai lah nah yang ke sembilan sepuluh habis al-malu yuxil qalba wal-ilmu yunawiru qalba alasan ilmu jauh lebih mulia dari harta harta itu dapat membikin hati keras tapi hati membikin hati lembut tapi ilmu membikin hati lembut banyak kalau kita bisikawan lagi kadapa harta nyaman pada pegayaan kita imbah sudahnya sugih berdapat kita di acara pian siapa aja ya Allah sakitnya hati kita pian siapa aja cara berpandainnya sudah berubah bersikapnya sudah terlalu formal didapati ditamui ngali kita pun be'elang rasanya kada pede kenapa ada orang kadang-kadang ulunnya arwah abah kita nih nake nyaman me'elangi keluarga nang miskin daripada nang sugih sebabnya mesti kita be'elang ke keluarga nang sugih karena dikiranya kita hendak berhutang-hutang hendak berminta-minta apalagi dasar memang hatinya keras bebaya masuk ndak tahu nyobailang ke sini pasti ujung-ujungnya berucap juga harta bisa membuat hati keras tapi ilmu yang akan melembutkan hati makanya ilmu lebih aflal daripada harta kemudian yang kesepuluh terakhir alasan bahwa ilmu jauh lebih mulia dari harta sahibul mali yadda'il rububiyata bisababil mali wa yadda'i sahibul ilmi al'ibudiyata orang yang punya harta itu mudah mengaku menjadi Tuhan mununda mati nyawa siapa merimakannya nyawa tunah masjid misal contoh aja ketua masjid al-muttakin tunah jakakadunda ada tuntung Tuhan gak itu orang baharta yang kita undah itu sudah tapi orang punya ilmunya semakin merendah semakin merendah semakin merendah semakin merendah semakin merendah semakin mengenal jati diri aku nih hamba itu orang berilmu tapi kalau orang buji si harta sifat-sifat Tuhan itu dirabutinya sombong itu sifat Tuhan angkuh itu sifat Tuhan sifat-sifat Tuhan nah itu yang diambilnya jadi inilah 10 alasan bahwa ilmu itu kata Ali jauh lebih mulia daripada harta tapi yang sudah bisa harta maka lengkapi dengan ilmu yang bermampaan yang belum punya harta jangan kalah masih ada peluang melalui ilmu bisa menjadi mulia bahkan bisa melebihi orang yang punya harta tapi tidak punya ilmu apalagi tak punya harta tak punya ilmu dan salah satu bentuk bahwa kita pengen berilmu nah ini pangpian hadir-hadir acara seperti ini pengajian ini tandanya orang pengen pengen mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu maupun kesempatan jazakumullahu khairah subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilahilant astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala